Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kali ini, akan membahas mengenai 10 pantangan pintu rumah agar malaikat rezeki selalu datang berdasarkan ilmu Feng Shui rumah. Feng Shui adalah seni dan ilmu warisan masyarakat Cina kuno yang digunakan dalam menata bangunan, benda, dan ruang dalam suatu lingkungan untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan, dengan cara yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran. Ilmu Feng Shui sudah menjadi sains kuno yang sudah ada sejak 6000 tahun silam, di mana dipakai penerapannya untuk mengatur aliran energi atau Qi, dan efeknya dalam mendatangkan energi positif dan menghindari energi negatif. Apabila pada video yang lalu, kita sudah membahas mengenai posisi dan warna pintu rumah yang membawa rezeki, namun pada video ini, yang akan kita bahas adalah pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan terhadap pintu rumah, khususnya pintu utama. 10 pantangan pintu rumah ini, akan melipatgandakan energi positif yang masuk ke dalam rumah, sehingga rumah Anda akan selalu berkelimpahan dan didatangi malaikat rezeki. Pantangan pintu rumah yang pertama dalam ilmu Feng Shui, adalah jangan menempatkan keset berwarna hitam atau gelap di depan pintu utama rumah. Warna yang paling tepat untuk keset di pintu utama rumah terlepas dari arah hadap pintu, adalah merah. Warna merah, adalah warna yang cerah. Masyarakat Cina menganggap warna merah merupakan warna yang mendatangkan keberuntungan. Merah adalah warna tradisional yang berasal dari Han, yaitu kelompok etnis dominan di Cina yang melambangkan keberuntungan, vitalitas, perayaan, dan kemakmuran. Keset dengan warna merah akan membuat suasana di sekitar pintu utama menjadi cerah. Cerah adalah energi positif, dan energi positif adalah hoki yang terbaik. Pantangan pintu rumah yang kedua dalam ilmu Feng Shui, adalah jangan meletakkan rak sepatu di sebelah kiri dari rumah Anda, melainkan sebelah kanan. Cara menentukan kanan dan kiri supaya tidak salah, adalah berdirilah di pintu utama, kemudian menghadap ke jalan, posisi yang paling tepat untuk rak sepatu, adalah di sebelah kanan bagian luar pintu utama rumah. Pintu utama rumah kita adalah ibarat mulut, di mana menjadi tempat masuknya energi murni ke dalam rumah, sehingga penempatan rak sepatu yang salah, akan mencemari semua energi yang akan masuk ke dalam rumah menjadi energi kotor. Pantangan pintu rumah dalam ilmu Feng Shui yang ketiga, adalah jangan memasang lampu yang redup, atau bahkan sama sekali tidak ada lampu di area pintu utama rumah. Cahaya yang terang di depan pintu utama, akan menyingkirkan hal-hal yang bersifat negatif, selain itu, juga untuk keamanan rumah Anda. Cahaya adalah sumber energi positif, dan teras pintu utama harus mempunyai sumber cahaya yang cukup, gunakan lampu yang mampu memberikan penerangan yang baik. Ingatlah bahwa cahaya akan mengalahkan kegelapan, dengan cahaya yang baik pada pintu utama, diharapkan energi yang masuk ke rumah akan lebih bersifat positif, sehingga, akan membawa kemakmuran bagi penghuninya. Pantangan pintu rumah yang keempat dalam ilmu Feng Shui, adalah jangan biarkan daun pintu utama menjadi rusak dan tidak terawat. Daun pintu yang retak, kotor, atau catnya mengelupas, akan sangat mempengaruhi energi Qi yang masuk ke dalam rumah. Sudah disebutkan bahwa pintu utama adalah ibarat mulut, jika kita tidak menjaga mulut, maka yang akan masuk ke dalam tubuh adalah makanan-makanan yang merugikan. Begitu pula dengan pintu rumah, jika kita tidak menjaga dan merawatnya, maka energi negatiflah yang akan masuk mengisi rumah. Pantangan pintu rumah yang kelima dalam ilmu Feng Shui, adalah jangan biarkan daerah di sekitar pintu utama rumah menjadi kotor tidak terawat. Daerah sekitar pintu utama tersebut mencakup jarak sekitar 2 meter ke segala arah dengan pintu sebagai pusatnya. Jangan biarkan ada sampah, debu, atau tumbuhan mati di sekitaran pintu utama, karena hal itu akan merusak energi Qi yang masuk ke rumah dan mengubahnya menjadi energi negatif. Jika energi negatif sudah terakumulasi di dalam rumah, maka akan bisa menyebabkan penghuninya menjadi sakit-sakitan, seret rezekinya, dan bahkan uring-uringan. Jadi, sebelum mengambil kesimpulan bahwa rumah Anda terkena kiriman guna-guna, sebaiknya perhatikan dulu hal-hal pengaturan Feng Shui rumah semacam ini. Pantangan pintu rumah yang ke-6 dalam ilmu Feng Shui, adalah jangan pernah menggantungkan sampah pada handle pintu utama. Mungkin hal ini terkesan tidak masuk akal dan sepele, namun percaya atau tidak, banyak orang yang memiliki kebiasaan jelek yang satu ini, dan efek yang ditimbulkan bisa sangat merusak. Sampah adalah salah satu pusat energi negatif, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika mulut dari rumah kita terdapat pusat dari energi negatif, jika hal itu tetap dibiarkan, maka tidak lama rumah akan menjadi rumah yang dikuasai energi negatif, bahkan, akan mengundang banyak kehadiran makhluk halus. Tempatkan tempat sampah pada posisi yang tersembunyi atau tidak mudah terlihat, posisi idealnya adalah di pojok sebelah kanan dari rumah kita, dan cara menentukan posisi kanan, adalah sama dengan cara menentukan letak rak sepatu yang sudah dibahas tadi. Pantangan pintu rumah yang ke-7 dalam ilmu Feng Shui, adalah jangan biarkan ada keran yang bocor di sekitar pintu utama. Seringkali pada tipe rumah tertentu, terdapat keran di dekat pintu utama untuk menyiram tanaman, perhatikanlah keran tersebut dengan seksama, jika ada kebocoran sedikit saja, maka harus segera diperbaiki. Menurut ilmu Feng Shui, jika ada kebocoran keran di rumah kita, maka hal itu akan membuat suatu kebocoran finansial, aliran keuangan akan bocor dan merembes kemana-mana. Akibatnya, uang menjadi sulit terkumpul. Pantangan pintu utama yang ke-8 dalam ilmu Feng Shui, adalah jangan menempatkan kompor dan meja makan sedemikian rupa sehingga kelihatan dari pintu utama. Jika kompor dan meja makan terlihat dari pintu utama, maka otomatis setiap tamu yang datang bisa melihatnya, hal ini dipercaya dalam Feng Shui sama dengan mengekspos kekayaan Anda. Hal itu kemudian, akan menarik orang untuk meminjam uang kepada Anda yang tidak tahu kapan akan dikembalikan, sehingga, akan menyulitkan Anda dalam mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Pantangan pintu rumah yang ke-9 dalam ilmu Feng Shui, adalah jangan biarkan celah antara pintu dengan lantai terlalu lebar atau sempit. Celah antara lantai dengan pintu yang terlalu lebar, selain akan membuat banyak binatang masuk ke dalam rumah, juga akan menyebabkan energi Qi yang masuk menjadi terlalu kuat, sehingga hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan energi rumah. Sedangkan jika jarak celah antara lantai dengan pintu terlalu mepet, bahkan menyebabkan pintu menjadi sulit untuk dibuka, maka hal demikian akan menyebabkan energi Qi sulit masuk, sehingga rezeki menjadi tidak lancar. Pantangan pintu rumah yang ke-10 atau terakhir dalam ilmu Feng Shui, adalah jangan memasang hiasan atau ornamen yang memiliki ujung tajam pada pintu utama. Benda yang berujung runcing dan tajam akan mengacaukan energi Qi yang masuk ke dalam rumah, selain itu juga hindarilah menempel pintu utama dengan hiasan dari makhluk hidup yang sudah mati, seperti bunga kering, kepala binatang, dan lain-lain. Dengan mengacu pada 10 pantangan pintu utama tersebut, Anda akan mampu mengatur aliran energi yang masuk ke dalam rumah dan menciptakan keseimbangan di dalamnya, sehingga, diharapkan malaikat rezeki akan selalu datang dan membuat penghidupan Anda selalu lancar. Demikianlah video mengenai 10 pantangan pintu rumah menurut ilmu Feng Shui, semoga dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan penghidupan. Amin. Terima kasih telah menonton!